Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 11. Orang yang disuruh itu tadinya mengira Liong Ketoh sudah tidur, ternyata bangsawan tua itu masih belum tidur, lah masih nampak berbincang dengan mimik sungguh-sungguh dengan tohun, orang kepercayaannya yang tidak pernah jauh dari sisinya. Ketika pengawal yang hendak melapor itu mengetuk pintu, pembicaraan pun berhenti. Tanya Liong Ketoh ke arah pintu, siapa? Dari luar pintu si pengawal menjawab, ampun, ong, ya, hamba telah lancang menghadap tanpa dipanggil. Hamba salah seorang pengawal Longya yang hendak melapor. Liong Ketoh saling pandang sekejap dengari tohun, terlihat si bangsawan tua mengangguk. Lalu tohun yang melangkah ke pintu untuk membukakannya. Dan tohun mengenal memang salah satu pengawal anggotanya yang berdiri di hadapan pintu. Si pengawal diantar masuk, dan sambil berlutut di hadapan Liong Ketoh dia pun menyampaikan laporan tentang si arwah tadi berikut pesan-pesannya. Aneh, mendengar laporan itu Liong Ketoh malahan tampak gembira dan bertukar senyuman dengan tohun. Seolah mereka mendengar kabar dari sesuatu yang sudah lama mereka nantinantikan. Baik, kata Liong Ketoh selesai mendengar laporan itu. Kembalilah ke tempat tugasmu. Setelah pengawal itu pergi, Liong Ketoh tersenyum kepada tohun dan berkata, pastilah dia orang pekelian kau, agama teratai putih, membawa jawaban dari kontak-kontak kita beberapa bulan yang lalu. Tidak heran. Kalau datang dan perginya mereka begitu aneh, sebab mereka memang terkenal gemar bermain main hoatsut, ilmu gaib, bahkan mereka bisa berhubungan dengan arwah-arwah. Tanda petik. Apakah Hongya benar-benar akan menemuinya di kuil tingkeng bio nanti tengah malam? Tanya tohun. Liong Ketoh menggeleng. Tidak, terlalu besar resiko keselamatan jiwaku kalau sampai bertemu langsung dengan kawanan tukang santet itu. Sebab aku adalah pamanda kaisar, sedangkan orang-orang pekelian kau itu konontmi mendendam suatu cita-cita untuk mengusir semua orang mancu dan mendirikan kembali kerajaan Beng. Jadi aku tidak mau bertemu dengan mereka, biarpun aku ingin memanfaatkan tenaga mereka kali ini. Mendengar itu, tanpa sadar tohun mengusap keringat dingin di jidatnya. Kalau majikannya tidak mau bertemu sendiri dengan mereka, apakah dirinya yang akan disuruh? Benar juga, apa yang dikhawatirkan pun datang. Kata Liong Ketoh, jadi kau saja yang ketemu mereka, ya? Jangan takut, asal kau bawakan hadiah yang cukup berharga, mereka takkan membunuhmu. Mereka juga butuh duit kan? Jangan takut. Ya, ya sahut Yohun agak dipaksakan. Liong Ketoh berdiri, mengelilingi meja dan mendekat khusus untuk menepuk-nepuk pundak tohun. Jasa yang kuminta saat ini dari mereka, ialah membunuh pangeran Hang Lik. Beritahu saja kepada mereka arah perjalanan rahasia Hang Lik yang sedang meninggalkan istana dengan menyamar. Itu saja. Kau tahu arah perjalanan Hang Lik bukan? Ya, ya. Berangkatlah sekarang. Ini hampir tengah malam. Jangan takut, jangan takut. Orang-orang pek, Liong Kau itu tahu kapan saatnya memusuhi kita, dan kapan saatnya menurut kepada kita karena mengharapkan uang kita. Dan inilah saatnya kita dan mereka sejalan. Berangkatlah. Tohun tidak terlalu terhibur mendengar kata Kara itulah tetap tidak yakin, apakah nyawanya benar-benar akan tetap terjamin kalau sampai ke tengah-tengah orang-orang pek, Liong Kau yang membenci orang-orang pemerintah mancu itu. Lebih ngeri lagi, orang-orang dikenal sebagai ahli-ahli ilmu gaib. Tetapi Tohun tak bisa melawan perintah Liong Ketoh, sebab kalau sampai rencana Liong Ketoh sukses, toh diri Tohun akan ikut terangkat juga. Terpaksa Tohun lalu mempersiapkan diri untuk berangkat. Dengan memakai pakaian ringkas, ia juga sekantong uang emas sebagai hadiah bagi pek, Liong Kau. Tak lupa dibawanya sepasang senjata andalannya yang disilangkan di punggung, yaitu sepasang hau-tau kau, kaitan kepala macan. Lalu dia pun tinggalkan gedung Chong Penghu. Secara diam-diam, sebab urusan yang sedang dijalankannya itu adalah urusan amat rahasia yang bisa gawat kalau sampai diketahui orang lain. Ini adalah usaha untuk membunuh seorang putra mahkota dengan pinjam tangan pihak pelian kau. Ia berjalan mengendap-endap sampai ke tembok kota, lalu tembok kota Heng Ciu dilewatinya dengan memanjat menggunakan tali berkaitan. Para penjaga tembok kota agak lengah dalam menjalankan tugas, sebab mereka sedang bergerungun dari keasikan bercerita tentang kematian Ni Keng Giao yang masih jadi berita hangat di kota itu. Maka Toh Hun dapat melewati tembok kota dengan lancar. Di luar tembok kota, suasana gelap sekali. Toh Hun tidak tahu pasti letak ke lenteng Din Keng Bio, pesan orang pek, Lian Kau lewat para penjaga hanya menyebutkan sebelah timur. Maka Toh Hun lalu melangkah saja ke arah timur. Kira-kira dua atau tiga li dari kota, suasana makin sepi dan gelap. Kelap-kelip lampu rumah penduduk yang tadinya masih terlihat satu dua biji, sekarang tak terlihat satupun namun saat itulah Tih Hun melihat di tepi sebuah hutan ada. Sebuah lampion kertas berkedip-kedip. Toh Hun menduga pihak pelian Kau sudah menaruh seorang penyambut di tempat ini, maka dengan langkah lebar dia pun mendekati lampion itu. Tetapi semakin dekat dengan lampion itu, langkahnya semakin ragu-ragu. Apakah matanya yang salah lihat atau bagaimana? Tidak kelihatan adanya orang-orang di pinggi hutan itu. Lalu, siapa yang memegangi lampion itu? Dengan jantung berdegup lebih kencang, Toh Hun memaksakan diri untuk mendekati lampion itu, sambil membesar-besarkan hatinya sendiri. Orang-orang pekelian Kau memang gemar menakut-nakuti orang dengan permainan mereka yang aneh-aneh. Tapi permainan mereka kali ini cuma mainan anak kecil, lampion itu pasti digantung dengan benang hitam sehingga tidak kelihatan di malam segelap ini, apalagi di pinggir hutan. Hanya, setelah dekat benar dengan lampion itu, sia-sia matanya yang tajam itu menemukan benang hitam yang tadinya ia bayangkan. Lampion itu benar-benar tergantung-gantung di udara kosong. Bengkul Toh Hun mulai gemetar. Rasanya lebih suka ia ketemu 15 orang bandit bersenjata, daripada menghadapi kejadian tak masuk akal macam ini. Seandainya tidak mengingat tugasnya, lebih suka tentunya ia kabur sekencang-kencangnya dari tempat itu. Lampion itu tiba-tiba mulai bergoyang, lalu berjalan melayang. Toh Hun ragu-ragu, tapi akhirnya mengerahkan seluruh keberaniannya untuk mengikuti lampion itu, mengikuti penunjuk jalannya yang aneh itu. Teori benang hitam yang semula diakininya, kini berantakan tanpa dasar lagi. Lampion itu melayang di sepanjang tepi hutan, berbelok-belok dan melewati tempat-tempat yang tinggi dan rendah. Tidak mungkin digerakan dengan benang, tapi agaknya oleh angin dingin tajam yang terus-menerus melewati mereka. Terpaksa Toh Hun ikut terus, sambil dalam hatinya mohon perlindungan kepada sembarang dewa atau sembarang malaikat, agar dilindungi dari roh-roh tersesat. Akhirnya mereka sampai ke sebuah tepian sungai yang ditumbungi ilalang air. Di situ tertambat sebuah perahu kecil yang ada gubuknya. Di dalam gubuk perahu itu terlihat cahaya api berkelap kelip. Lampion hantu itu masuk ke perahu. Toh Hun bimbang beberapa saat, haruskah ia mengikuti pemandunya itu? Jangan-jangan di dalam perahu itu sudah menunggu seorang tukang perahu tak berkepala. Tetapi akhirnya dengan keringat dingin di punggungnya, Toh Hun masuk juga ke dalam perahu itu. Syukurlah, dalam perahu itu tidak ada tukang perahu tak berkepala segala. Tak ada siapa-siapa kecuali sebuah lampion lain yang tergantung di ujung atap gubuk perahu. Sedang lampion penyambut tadi sudah raih pentah kemana. Apakah aku harus mendayung sendiri pikir Toh Hun sambil jelalatan matanya mencari dayung? Bukan dayung yang diketemukannya, tapi cuma dua helai kertas. Saru kertas kuning. Bergambar coretan-coretan yang tidak dipahami Toh Hun, tapi Toh Hun tahu itulah hu atau kertas jimat. Sedang sehelai kertas lainnya bertuliskan pesan singkat, bakarlah hu. Toh Hun benar-benar membenci keret penyambutan macam itu, tapi apa boleh buat? Tanpa menuruti petunjuk-petunjuk pelian kau, tidak mungkin bisa menemui mereka. Terpaksa dengan jari-jari telunjuk dan jempol yang gemetar, ia jepit kertas jimat itu, didekatkan ke lubang atas lampion penerang perahu. Begitu hu itu habis terbakar, mendadak ada angin kencang yang amat dingin menghembus berputar di sekitar perahu itu. Hampir saja Toh Hun roboh telentang, tapi cepat-cepat berpegangan bibir perahu. Lalu secara naluriah, kedua tangannya berpindah cepat ke gagang sepasang senjatanya, lalu melompat ke ujung perahu untuk melihat siapa kiranya si pengganggu itu. Ternyata tidak terlihat siapa-siapa. Angin itu bertiup keras dan mengiris kulit, tapi anehnya cuma di sekitar perahu itu. Toh Hun melihat rumput-rumput air dalam jarak lebih dari empat langkah ternyata hanyalah bergoyang pelan, terhembus angin malam yang wajar saja. Angin yang menggoncang perahu itulah yang tidak wajar. Dan perahu itu pun tiba-tiba bergerak maju membelah air, seolah didayung delapan orang sekaligus, namun para pendayung itu tidak kelihatan. Di dalam gubek perahu, Toh Hun duduk diam tak berkutik, basah kuyuk oleh keringat dingin. Perahu itu menyusuri tepian sungai agak lama, dan berhenti di suatu tepian landai yang ada lampionnya lagi. Toh Hun sudah tidak kaget lagi ketika melihat lampion ini pun terkatung-katung di udara kosong. Cahayanya tidak kuning kemerah-merahan seperti api yang umum, tapi kuning kehijau-hijauan. Toh Hun melompat ke daratan dan mengikuti lampion itu, yang melayang sendiri. Seperti yang tadi. Mereka menuju ke suatu tanjakan bukit. Di kaki bukit itu nampak ada sesosok tubuh berdiri, diterangi sepasang lilin yang diletakkan di tanah, di depan kedua kakinya. Legalah Toh Hun melihatnya, menganggap sebentar lagi setidaknya tidak akan bertemu dengan manusia biasa. Namun setelah dekat, nyatalah dia yang menunggu di kaki bukit itu rumah sesosok orang-orangan kertas seukuran orang biasa, ladi dan dani seperti seorang kaisar dari zaman kerajaan Beng namun semuanya terbuat dari serba kertas. Wajah patung kertas itu nampak tersenyum ramah sekali, namun di bawah cahaya kehijau-hijauan dari lampion pengantarnya, wajah itu jadi menyeramkan sekali buat Toh Hun. Di antara sepasang lilin, ada sebuah pai, papan arwah, yang bertuliskan Seri Baginda Congceng, kaisar agung dinasti Beng. Dari tulisan yang digoreskan di tanah, berlututlah. Toh Hun bisa memaklumi seperti itu. Pendiri dinasti Beng ialah Cuguan Chiang Yang. Kemudian bertahta dengan sebutan kaisar hangbu, dan sebelumnya dia adalah tokoh Pek Lian Kau, memimpin Pek Lian Kau sebagai ujung tombak perjuangan mengusir kekuasaan Mongol. Kemudian kaisar-kaisar keturunan Cuguan Chiang tak ada yang peduli kepada Pek Lian Kau, bahkan pernah ada yang bermaksud menumpasnya. Namun Pek Lian Kau tetap setia kepada dinasti Beng karena merasa sebagai penanam saham terbesar. Di zaman pemerintahan Manju itu, Pek Lian Kau beroperasi sebagai gerakan bawah tanah yang tetap ingin memulihkan berkuasanya dinasti Beng. Toh Hun maklum, namun ia bergidik ketika mengingat bahwa kaisar Congceng dulu mati dengan menggantung diri, yang menurut kepercayaan maka Tiaw Sikui, arwah orang mati gantung diri, itu akan selalu berkeliaran penasaran. Kini, di hadapan patung kertas kaisar Congceng, Toh Hun ragu-ragu untuk menaati perintah berlutut itu. Perintah gila-gilaan ini tidak termasuk dalam perjanjian, geram Toh Hun. Sebagai orang Manju lebih-lebih, Toh dirinya tak mau mengorbankan kebangsaannya dengan berlutut kepada patung seorang raja bangsa Han yang mati dengan keru sesat dan hina. Maka Toh Hun lalu menyimpang, patung itu untuk langsung mendaki ketanjakan bukit, laman duga, kubil TM Kang Biomung kiri ada di puncak buku atau di lerengnya. Baru berjalan beberapa langkah, ia mendengar di belakangnya ada suara kresak-kresak kertas yang terus mengikuti langkahnya. Toh Hun menoleh, dan ia hampir semaput karena kagetnya. Kaisar Chong Cheng ternyata berjalan mengikutinya, kira berjalannya bergoyang gontai seperti layangan putus. Menyusulnya, bahkan lalu menghadang di hadapan Toh Hun, masih tetap dengan wajahnya tersenyum seram. Toh Hun melangkah menyamping lalu lari ke atas bukit. Tetapi Jai Langkung itu terus memburunya, dan lagi-lagi menghadang di hadapannya. Kini Toh Hun benar-benar mandi keringat dingin. Nampaknya ia takkan lepas dari gangguan si Jai Langkung ini sebelum menuruti permintaannya. Apa boleh buat? Ia berlutut menyembah, dan ketika bangun kembali melanjutkan langkahnya, maka si Jai Langkung tak mengganggunya lagi. Kuil Tin Keng Bio memang ada di atas bukit, sebuah kuil setengah roboh, lumutan, kotor karena lama tak dikunjungi orang. Namun malam itu ada cahaya api unggun di halaman kuil. Toh Hun dengan ragu-ragu mendekati pintu kuil, apalagi yang akan dilihatnya di halaman kuil itu. Tiba-tiba dari halaman kuil terdengar suara tertawa dan kata-kata yang ramah masuklah. Jangan takut. Kali ini benar-benar suara manusia. Toh Hun lebih dulu membenahi diri, agar jangan nampak ketakutan atau morat marit. Setelah itu barulah ia melangkah ke halaman kuil itu dengan langkah yang gagah. Dilihatnya di tengah halaman kuil itu ada api unggun berkobar besar. Dan yang menjumpainya benar-benar manusia, bukan lagi lampion hantu atau perahu setan atau bahkan kaisar Chong Cheng. Orang itu berdandan seperti Imam Tu, namun warna jubahnya tidak lazim yaitu merah tua. Selain itu, di seluruh jubahnya dihiasi huruf dan lambang-lambang aneh yang tak dikenal Toh Hunnya cuma menduganya sebagai mantra-mantra sihir. Di sampingnya ada meja penuh benda-benda seperti sesajian, lilin, pedang kayu, setumpuk kertas hu, kaca patkwa, batok kulit kura-kura, bilah-bilah bambu bernomor dan sebaginya. Si Imam sendiri adalah seorang lelaki berusia 50 tahun, kurus, namun pandangannya tajam menusuk sehingga Toh Hunnam diam bergidik angeri. Tapi ia tertawa terkegeh dan berusaha ramah ketika bertanya, bagaimana? Senang atau tidak dengan perjalanan tadi? Dengan berlagak gagah sambil menduduki sebuah peti kayu, Toh Hun menjawab, boleh juga permayanan sulapmu. Si Imam tiba-tiba membentak. Jangan duduk di situ. Toh Hun terlompat dengan wajah pucat karena kagetnya. Setelah degup jantungnya merda, ia bertanya, kenapa? Itu peti penyimpanan jimat-jimatku. Gara-gara ada di bawah pantatmu, biarpun cuma sebentar, aku terpaksa harus mengadakan upacara penyucian kembali. Maaf-maaf Toh Hun tersipu-sipu. Duduk di sana bentak si Imam sambil menunjuk ke sebuah tunggul pohon bekas di sambar petir. Sebagai kepala pengawal pribadi Pamanda Kaisar, tentunya Toh Hun bukan pesilat kelas kambing. Namun setelah berturut-turut di pameri peristiwa ganjil, rasa takut terhadap. Peklian kau menguasai jiwanya. Ketika sampai ke kuil itu, kegarangannya sudah susut amat banyak. Maka biarpun dibentak-bentak oleh Imam itu, dia menurut dan jinak saja, TDK berani marah. Setelah duduk, si Imam berkata dengan bengis, Jangan kau anggap apa yang kau alami tadi cuma seperti sulapan di pinggir jalan itu adalah ilmu sakti peklian kau. Bahkan aku sanggup membunuh siapapun dari jarak jauh dengan ilmuku, termasuk kau. Percaya tidak? Percaya, percaya. Sebetulnya, karena pihakmu adalah orang-orang mancu yang telah merebut negara kami, kerajaan beng, aku harus membunuh kalian. Tetapi kali ini pihak kami mau menjawab isyarat Leong Ketoh, tidak lain karena ingin tahu apa yang kalian mau. Dengan harapan agar dapat cepat-cepat pergi dari situ, Toh Hun menjawab langsung tanpa tedeng aling-aling. Leong Ong yang minta agar kalian membunuh pangeran Hang Lik. Hah? Putera mahkota? Ya. Kenapa? Kenapa harus tahu? Asal kalian berhasil mendapatkan nyawa pangeran Hang Lik, lalu kami bayar hadiahnya beres bukan? Hem kau merendahkan peklian kau. Kau sangka kami ini hanya sekelompok pembunuh bayaran yang mau saja disuruh-suruh asal dibayar. Kau keliru. Kami adalah kelompok pejuang yang punya cita-cita besar. Kalau kami bekerja sama dengan pihak lain, kami harus tahu apa tujuannya yang sejelas-jelasnya. Toh Hun bingung. Apakah persaingan sengit antara Leong Ketoh dan pangeran Hang Lik yang selama ini masih tersimpan di balik dinding istana, kini harus dibeber kepada pihak yang sama sekai bukan sahabat, hanya sekutu sementara. Bagaimana kalau beritanya sampai menyebar luas dan menimbulkan kegonjangan? Sesaat lamanya Toh Hihi cuma membungkam. Melihat itu si imam tertawa dingin, kalau tidak mau dengan persyaratan kami, minggatlah. Sekarang juga tas usah mengharap bekerja sama dengan kami. Tapi ingat, heh, 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 tadika sudah terlanjur membuka muyut tentang niat si tua Bang Kaliong Ketoh untuk menyingkirkan Hang Lik. Berarti rahasia kalian sudah di tangan kami. Berita ini tentu akan menarik cukup banyak pendengar kalau kami teriakan di pasar-pasar atau di simpang-simpang jalan. Begitu ya. Sekarang Toh Hun tidak cuma berkeringat dingin, bahkan mulai menggigil pelan, lah merasa marah, takut, karena terjebak. Ancaman si imam itu berarti, mau tidak mau kerja sama harus diteruskan, tapi pihak Pe'lian Kaulah yang menetapkan syarat-syaratnya. Tapi, kalau diteruskan, belum-belum pihak Pe'lian Kaulah sudah minta syarat yang begitu berat. Yaitu ingin mengetahui latar belakang niat Lyong Ketoh untuk membunuh pangeran Hang Lik. Padahal di dalam komplotan Lyong Ketoh sendiri pun sedikit yang tahu niat itu. Bagaimana si imam tiba-tiba membentak sehingga Toh Hun berjengkat? Sekali. Melangkah, jangan harap pihakmu bisa mundur lagi. Baik, akhirnya Toh Hun nekat ambil putusan sendiri. Nah, katakan. Singkat saja, Ongya dan pangeran Hang Lik saling membenci. Ongya khawatir kalau kelak pangeran Hang Lik menggantikan ayahandanya bertahta, maka Ongya akan mengalami kesulitan hebat. Itu saja. Hem, kalau Hang Lik sudah mati, apakah Lyong Ketoh lalu punya calon sendiri yang dijagokan? Atau dia sendiri yang mau mengincar tahta biarpun sudah hampir masuk kubur? Soal ini, maaf, Ongya belum pernah mengatakannya kepadaku. Harap kau maklumi, aku biarpun dipercaya tetapi cuma pesuruh, tidak mungkin tahu semua yang dirancang dalam pikiran Ongya. Ya, penjelasan itu masuk akal, dan Toh Hun lega melihat si imam mengangguk-angguk. Baik, syarat pertama ini kuanggap cukup terpenuhi. Artinya, ini kerjasama sederajat. Bukan antara si pemesan dengan si pembunuh bayaran. Sebab kami ini kaum bercita-cita, bukan tukang keperukupahan, paham? Ya, paham. Terus bagaimana? Sanggup tidak tanya Toh Hun penuhap perasaan harap-harap cemas. Kalau imam itu tidak menyanggupi, mampuslah pihaknya. Sudah terlanjur membuka semua kartu ternyata kerjasamanya batal. Untunglah, si imam menunjukkan sikap cukup berminat, biarpun belum langsung mengiakan. Pihakmu minta kami membunuh pangeran Hang Lik, apakah berarti kami harus menerjang ke istana? Oh, tidak. Oh, ya takkan mengajukan permintaan yang begitu tak masuk akal. Saat ini adalah peluang terbaik untuk membunuh Hang Lik, sebab dia sedang mengembara di luar istana, bahkan jauh dari ibu ketat Pak Hia. Menyamar, dan dengan jumlah pengawal yang tak seberapa. Baik. Rasanya kami sanggup, jawaban si imam memberi harapan kepada Tuhun. Tetapi ada syarat lain, yang biarpun bukan syarat terpenting, namun kalau mau dibilang tidak penting kok ya penting juga. Ketika mengucapkan ini, lenyaplah keangkeran si imam, dan sikapnya pun berganti cengar-cengir. Dengan penuh kemengertian, Tuhun menurunkan bungkusan dari punggungnya. Diletakkan di tanah lalu dibuka, segera nampak potongan-potongan emas yang berkilauan di bawah cahaya api unggun. Berapa tanya si imam sambil mertiepitkan matanya. Diam-diam Tuhun mencertawakannya dalam hati, ngakunya kaum yang bercita-cita, bukan pembunuh bayaran dan sebagainya, tapi begitu melihat emas, terus mukanya seperti anjing melihat tulang. Hem, ternyata emas kami lebih sakti dari ilmu gaibnya. Dalam hatinya membatin demikian, namun wajahnya tak menampilkan kesan itu. Dengan amat sopan Tuhun menjawab, 500 tahil. Kalau pihakmu berhasil membunuh Hang Lik, kami tambah 500 tahil lagi. Hai hai hai, memang mahal harga batok kepala seorang putra mahkota, tapi juga tidak sembarangan orang bayis melaksanakan tugas ini. Tapi kami pasti sanggup. Jadi, sepakat? Sepakat. Nah, tahu tidak kemana Hang Lik pergi dalam penyamarannya? Kemungkinan besar memasuki wilayah sekitar pegunungan Kiu Liyong San, tepatnya kami sendiri tidak tahu, tapi kalian kan bisa menyebar orang untuk mencari jejaknya? Sebulan yang lalu, ada utusan rakyat kecil dari sekitar Kiu Liyong San yang menghadapnya dan melaporakan penderitaannya, maka diduga keras Hang Lik berangkat ke sana. Pengawalnya sedikit, tapi tangguh. Si imam tiba-tiba tertawa dengan ada mengejek, hem, berapa orang saja, sedikit atau banyak, buat ilmu gaibku tak ada masalah. Mereka semua bisa ku buat gelilah dengan ilmu saktiku. Kalau begitu, uang muka ini ku tinggalkan. Dan aku mohon diri lebih dulu, tunggu. Masih ada urusan lain? Urusan apa lagi? Tentang dirimu sendiri, hah? Ada apa dengan diriku? Bukankah waktu tadi kau naik kemari, kau sudah bersujud kepada badan halusnya Sri Baginda Chong Ceng? Ya, demi bisa lepas dari gangguan Jai Langkung itu. Apa kau bilang? Jai Langkung? Jangan semelarangan dengan mulutmu. Yang kau sembah tadi benar-benar badan halus Sri Baginda Chong Ceng? Junjungan kami para patriot kerajaan Beng. Ya, ya, maaf, sahut tohun gugup. Memang aku sudah memberhormat Jai Eh, Sri Baginda agar diperkenankan lewat. Dan aku sudah diijankan lewat. Mendadak terlihat tubuh si imam kejang-kejang beberapa kali, matanya terbalik sehingga yang nampak tinggal putihnya, tubuhnya bergetar keras, dari mulutnya keluar air liur banyak sekali. Tanpa pikir panjang lagi tohun melompat dan berlari ke arah pintu keluar. Tetapi tubuh si imam melompat dan menghadang di depan pintu, dengan sepasang tangan terjulur ke depan seolah mau mencekik tohun. Apa yang membuat tohun ngeri alah ketika melihat sepasang kaki si imam ternyata tidak menempel di tanah, melainkan terpisah kira-kira sejengkal dari tanah itu artinya si imam mengapung di udara, seperti lampion-lampion tadi. Tidak peduli tohun adalah jagoan tangguh, menghadapi kejadian ini dia tidak punya sisa keberanian lagi. Dengkulnya mulai bergetar keras ketika ia melangkah mundur sambil terbata-bata. Tuh tiang, Bapak imam, aku, aku minta. Maaf, aku, aku. Dari mulut penulur si imam terdengar suara mengeram, yang oleh tohun dikenali sebagai bukan suara si imam lagi. Suara seorang lelaki yang sama sekali lain, bergetar seram dan dunia seberang kubur, tidak bisakah kau bersikap dan hormat kepada seorang kaisar? Akulah kaisar Congceng, ahli waris syah dari negeri yang sekarang dikangkangi orang mancu macam kau. Akulah kaisar Congceng. Berlutut. Toh LLNN bertindak melebih perintah itu. Oleh kaisar Congceng cuma disuruh berlutut, tapi tohun bahkan berlutut sambil kencing di dalam celana. Hamba, mohon ampun. Hamba mohon Sri Baginda mengampuni hamba. Suara dari mulut si imam, suara tak dikenal, terdengar lagi, kau sudah menyembahku. Sudah memanggilku Sri Baginda. Kau sudah menjadi hambaku baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Dan mendadak tubuh si imam yang terapung itu seperti dibanting mendadak ke tanah, kejang-kejang lagi-lagi sebentar, dan keadaan si imam lalu pulih seperti semula. Cuma nampak lemas sekali dan basah kuyuk dengan keringat. Ketika melihat tohun menyembah-nyembah, dia heran, Hi, apa yang sedang kau lakukan? Sambil tetap menyembah-nyembah. Tohun menjawab dengan suara pelan ampun, Sri Baginda, hamba tidak akan menentang kehendak Sri Baginda. Si imam tercengang semakin heran apa? Kau panggil aku Sri Baginda lalu ia bangkit sambil menepuk nepu debu dari jubahnya. Tohun yang mulai agak tenang, mengangkat kepalanya, dan dilihatnya imam itu mulai pulih ke dalam keadaannya yang wajar. Agaknya arwah yang baru saja meminjam mulutnya telah pergi. Sambil mengusap-usap keringat di jidatnya, tohun bertanya, Oh, kau! Kau sudah-sudah tidak kerasukan lagi. Pertanyaan itu langsung saja membuat si imam tahu apa yang sudah terjadi baru saja. Ia tertawa terkekeh. Oh, jadi kau baru saja bicara? Dengan arwah Sri Baginda? Tidak usah heran. Di antara ribuan anggota pekelian kau sekte utara, hanya aku seorang dirilah yang sering digunakan oleh Sri Baginda untuk menyampaikan pesan-pesannya. Apa saja yang Sri Baginda saddakan? Masih dalam cengkamari kengerian, tohun tidak herani berbohong, Sri Baginda menganggapku sebagai abinya. Apakah berarti aku-aku harus ke dunianya sekarang? Sikap imam itu mendadak berubah menjadi ramah sekalilah bangunkan tohun dari berlututnya, lalu menepuk-nepuk bundaknya, benar begitu? Kalau benar, mulai detik ini kau sudah termasuk sebagai kawan seperjuangan kami. Kau harus merasa bangga, sebab tidak semua orang bisa diterima dalam pekelian kau kami dengan care seistimewa kau tadi. Dipilih langsung oleh Sri Baginda. Apalagi mengingat bahwa kau adalah seorang mancu. Ah, kawan seperjuangan yang bagaimana loh, kok kawan seperjuangan bagaimana? Ya, kawan seperjuangan dalam usaha memulihkan kembali kerajaan Beng. Sungguh tohun amat tidak siap untuk itu. Dia yang sudah punya kedudukan mapan dalam istana, sekarang harus menjadi kawan seperjuangan gerombolan tukang sihir ini. Kecuali itu, sebagai orang mancu, haruskah menumbangkan kerajaan bangsanya sendiri untuk membautu cita-cita kaum yang membenci bangsanya ini? Melihat sikap tohun yang ragu-ragu, si imam tiba-tiba menjadi bengis. Kau ragu-ragu? Keberatan. Aku, aku. Kau keberatan bukan. Ya si imam makin galak sikapnya. Keberatan berarti menentang kemauan Sri Baginda Chong Cheng. Dalam sisa umurmu, jangan harap kau lepas dari kejaran prajurit-prajurit geib kerajaan Beng. Baik prajurit-prajurit yang masih berwujud manusia hidup maupun prajurit-prajurit dari dunia lain. Prajurit-prajurit dari dunia lain itulah yang membuat tohun bergidik. Tapi, bergabung dengan pekelian kau dalam perjuangan merobohkan pemerintah Maricu bukanlah keputusan yang bisa diambil dalam sedetik dua detik. Ia bungkam kebingungan. Masih ragu-ragu? Oh, aku tahu, barangkali kau tidak percaya adanya prajurit-prajurit kerajaan Beng dari dunia lain ya gertak si imam. Baiklah. Sekarang akan segera kau lihat mereka. Sambil berkata demikian, si imam sudah menghampiri mejanya dan mengambil selembar hu. Tetap pitohun buru-buru berteriak mencegah, jangan, jangan. Oh-oh-oh kau takut melihat prajurit-prajurit. Gaib yang menjadi kawan-kawan seperjuanganku. Baik, baik. Bagaimana kalau ku panggilkan ikenggiau saja? Barangkali dia kenal baik denganmu. Jangan, jangan. Aku percaya. Si imam meletakkan kembali kertas hu itu, lalu berkata dengan bengis, kalau begitu, kau tidak bisa ingkar lagi bahwa mulai detik ini kau adalah abdi kerajaan Beng. Jangan harap bisa melepaskan diri, sebabkah sudah dipilih sendiri oleh Sri Baginda. Tohun mengeluh dalam hati. Alangkah bangganya bisa menjadi orang pilihan Sri Baginda asalkan Sri Bagindanya masih hidup, tetapi ini Sri Bagindanya sudah mati hampir 100 tahun yang lalu. Tapi ia memang tersudut, setidaknya untuk sementara waktu. Ia cuma berjanji diam-diam-diam hati, secepatnya akan segera dicarinya HWSO yang lihai mengusir setan, untuk membebaskan diri dari kejaran prajurit-prajurit Gleib. Sementara itu si imam terus berkata menekan, kau akan tetap di dalam istana, namun harus bekerja bagi kepentingan kami. Harus. Sebulan sekali akan ada orang kami yang menghubungimu, menerima kabar kabat penting dari dirimu, sekaligus memberi perintah-perinrah untukmu. Jangan coba-coba berhianat, atau ku tenung kau dari jarak jauh sehingga kau mampus karena isi perutmu. Digrogoti ulat. Aku bisa melakukannya dengan gampang, sebab aku sudah punya catatan hari kelahiranmu, siomu, bahkan bintang pelindungmu. Paham? Paham? Paham. Baik pergilah, jangan bilang siapa-siapa tanpa disuruh untuk kedua kalinya, toh. Hun tinggalkan kuil lumutan di puncak bukit itu. Mula-mula langkahnya masih tegap, sebab malu juga ia kalau sampai lari terbirik-birit. Tiba di luar kuil, entah benar-benar atau hanya perasaannya sendiri, ia merasa ada orang yang mengikutinya di kegelapan tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. La mempercapat langkah, tapi suara langkah yang mengikutinya itu terus terasa di belakangnya. Maka larilah ia secepat-cepatnya ke arah kota Heng Chiu. menerjang semak-semak, tak peduli sering jungkir balik sehingga babak belur, namun ia terus lari. Sambil kencing di celana. Tiba di pintu kota yang tertutup karena masih malam, ia memukul-mukul pintu dan berteriak-teriak minta dibukai. Namun sebelum pintu dibukakan, ia sudah roboh pingsan di depan pintu, karena takut campur lelah. Ketika ia sadar kembali, ia sudah ada di atas pembaringan di sebuah ruangan di gedung Congpenghu. Ketika matanya terbuka, dilihatnya langit-langit ruangan, dan ketika sedikit memiringkan kepalanya, dilihatnya wajah liong ketoh tersenyum-senyum didampingi seorang tabib. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik ia sahut tohun lirih. Liong ketoh tersenyum dan menepuk pundak tohun satu kali. Katanya, cepatlah sembuh, sebab sekarang kau lah satu-satunya orang yang bisa ku percaya untuk selalu berhubungan dengan mereka. Sebab mulai sekarang kau sudah saling mengenal dengan mereka. Tohun terkesiap, lalu pingsan kembali. Tanda bintang. Cerah fajar menyiram seluruh kota Heng Chiu. Namun kabut tipis sisa malam masih belum lenyap sepenuhnya, dan seolah menyaring cahaya keemasan yang sebenarnya berlimpah bagi kehidupan. Maka muncullah garis-garis emas tebal dan tipis dari sela-sela kabut itu. Jalanan-jalanan di kota mulai sibuk, terutama oleh para pedagang kecil yang harus bergegas memulai kerja, agar rejekinya tidak keburu direbut orang lain. Pak Kiong Leong pun melangkah bergegas, namun bukan untuk kebutan rejekilah memasuki cabang jalan yang menuju ke rumah penginapan yang disewanya, wajahnya nampak keruh. Begitu sampai di penginapan lalu masuk ke kamarnya, dijumpainya inti yang wajahnya sama kisruhnya dengan pamannya, dan langsung menyambut dengan pertanyaan, bagaimana? Tidak ketemu. Anak-anak bengal itu pasti sudah meninggalkan kota ini sejak tadi malam. Ah, benar-benar orang-orang muda yang cuma menuruti emosinya saja tanpa menyadari bahayanya. Tanda petik. Inti semakin gelisah. Bagainya Tong San Hang, Tong Ha Ae Long dan Sebun Hangeng sudah dirasakannya seperti keponakan-keponakannya sendiri. Kini ketiga orang muda itu pergi tanpa pamit, dan ini sangat mencemaskan Pak Kiong Leong maupun LNT. Seharusnya mereka tidak perlu ikut mendengar laporan tentang munculnya kembali ke Kanda Ento. Begitu mendengar, mereka tak dapat menahan diri lagi dan langsung minggat tanpa pamit untuk mengejar Kanda Ento. Mereka khawatir, kalau harus berpamitan akan kita cegah. Benar-benar tak punya perhitungan mereka itu. Sama gegabahnya ketika mereka nekat mencoba membunuh Ni Keng Giau padahal saat itu Ni Keng Giau sedang dikawal orang-orang macam Seth Siao Kun, Sumah He Long dan sebagainya. Sekarang bagaimana, Paman? Terpaksa harus kita tinggalkan kota ini untuk menyusul mereka. Hari ini juga, mumpung masih pagi. Kemudian Pak Kiong Leong dan Inti mulat berbenah untuk pergi. Namun, baru saja mereka selesai mengikatkan bungkusan bekal mereka di pinggang, di luar penginapan itu mendadak terdengar derap kaki banyak orang, disertai teriakan. Pak Kiong Leong dan Inti. Menyerahlah, kalian sudah dikepung. Pak Kiong Leong sejenak mengerutkan alisnya, namun lalu tersenyum sambi berkata, Wah, rupanya Kang Gun HOU sudah menyiapkan sebuah upacara meriah untuk mengantar ke berangkat Tokita. Tetapi LNT nampak lebih tegang, tidak setenang pamannya itu. Pamannya masih bisa senyum-senyum menghadapi situasi macam itu, karena ilmu silatnya memang amat tinggi, namun bagaimana dengan dirinya sendiri yang berilmu silat pas-pasan saja? Memang, sejak ia kabur dari Jinghai dan bersembunyi di tempat. Orang-orang HWL Leong Pang, Inti juga sudah mencoba mematangkan ilmu silatnya namun apa yang bisa dicapai hanya dalam beberapa bulan. Pak Kiong Leong rupanya memahami pikiran Inti, dan ia membesarkan hanya. Jangan berjauhan denganku. Kia akan main kucing-kucingan dengan mereka. Setelah itu, ia mematahkan sebatang gagang sapu panjang sepanjang 1 meter untuk digunakan sebagai senjata. Sebenarnya Pak Kiong Leong membawa pedang juga, namun setiap kali menghadapi tentara kerajaan dalam keadaan yang dianggapnya tidak begitu gawat. Pak Kiong Leong selalu tidak tega menggunakan pedang untuk bersungguh-sungguh membunuh mereka. Pak Kiong Leong adalah bekas panglima yang mencintai prajurit-prajurit seperti ayah mencintai anak-anaknya. Dan perasaan itu tak gampang hilang, biarpun sudah bertahun-tahun menjadi buronan, tak jarang diburu oleh anak-anaknya sendiri. Sedangkan Inti akan tetap menggunakan pedangnya. Ilmunya belum cukup tinggi untuk berbelas kasihan kepada prajurit-prajurit yang akan menangkapnya. Sementara itu, telah terdengar suara pintu depan ditendang, lalu drap langkah para prajurit membanjir masuk halaman penginapan, Pak Kiong Leong menarik tanganin untuk melompat keluar dari jendela, hendak menyeberangi halaman belakang. Tetapi bersamaan dengan itu, belasan prajurit bersenjekta bedil sumbu telah muncul dari halaman samping, langsung mengambil posisi memidik sambil berteriak, berhenti. Kerapian gerak para prajurit itu tidak lepas dari hasil latihan oleh Ni Keng Giau selama ini. Sayang juga Seng pelatih sendiri sudah tak bisa menyaksikan hasil latihannya dipraktekan, karena sudah meninggal dalam kekecewaannya yang amat mendalam. Tanpa peduli gertakan itu, Pak Kiong Leong melesat sambil menyeret Inti. Namun sambil memperhitungkan bahwa dua detik lagi bedil. Bedil itu akan meledak setelah sumbunya disulut. Benar, lepat pada saat moncong-moncong bedil itu menyemburkan peluru, sekuat tenaga Pak Kiong Leong mengejutkan kakinya untuk melayang naik ke atas genteng sambil menarik Inti. Peluru-peluru hanya berdesing di bawah kaki mereka, terus menghantam dinding belakang. Karena tembakan pertama luput, para prajurit jadi sibuk mengisi kembali bedil-bedil mereka yang panjang-panjang. Mengisi bubuk peledak lewat moncongnya memadatkannya dengan sepotong kawat panjang berujung bulat memasang sumbunya lagi. Mengisikan pelurunya yang berbentuk kelereng besi dan semua itu memakan waktu. Tidak heran, ketika senapan siap kembali orang-orang yang mau ditembak sudah lenyap. Pak Kiong Leong dan LNT bagaikan terbang di atas atap. Namun penggerebekan itu dipimpin sendiri oleh Kang Bun HOU dibantu beberapa pengawal kepercayaan Leong Ketoh yang harus mengawasi apakah benar Kang Bun. HOU bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya atau tidak? Untuk dilaporkan ke Pak Hia, Kang Bun HOU si Panglima Heng Chiu sudah membuat perhitungan ke arah mana saja kira-kira Pak Kiong Leong dan LNT akan melarikan diri tempat-tempat yang diperhitungkan itu pun sudah dijaga. Karena itulah kedua buronan kelas kakap itu tidak dapat begitu saja dapat lepas dari pemburu-pemburunya. Belum lama Pak Kiong Leong dan LNT kabur lewat atap, tiba-tiba dari balik bumbungan atap di depannya muncul sederetan moncong senapan. Ketika pelatuk-pelatuk ditarik, kembali butir-butir besi panas itu berdesingan untung Pak Kiong Leong masih sempat menarik LNT secepatnya merosot turun dari atas, dan tiba di sebuah lorong sempit. Selamat, untuk sementara. Tapi di mulut lorong, bahaya yang sama sudah menanti pula. Pak Kiong Leong mengeluh dalam hati seandainya tidak dibebani. Keselamatan inti tentu sepak terjangnya akan lebih leluasa. Tetapi keselamatan inti mau tidak mau adalah tanggungannya. Kesempatan berpikir hanya satu detik kurang, dan ia tiba-tiba melemparkan tubuh LNT kebalik dinding, dan sebelum para prajurit sempat berganti kejapan mata, tubuh Pak Kiong Leong sendiri telah melompat bagaikan harimau menerjang kawanan prajurit dengan gerak melengkung ke atas. Para prajurit tak sempat memidik lagi dan langsung menempak saja, namun Pak Kiong Leong meluncur datar di atas lintasan peluru. Ketika tongkat bekas gagang sapunya diayunkan dengan perkasa, maka prajurit-prajurit yang menyumbat lorong pun bertumbangan babak belur. Prajurit-prajurit lain berdatangan, tapi Pak Kiong Leong menerjang rapat tanpa memberi kesempatan mereka menggunakan bedil. Terlibatlah ia dalam perkelahian sengit dengan para prajurit yang memenuhi jalanan di sekitar penginapan itu. Keng Bun Hao tahu betapa tangguh buronan kali ini, karena itu jumlah pasukan yang ditugaskannya kali ini pun tidak tanggung-tanggung. Pak Kiong Leong sampai tidak dapat memperkirakan berapa banyak prajurit yang harus dihadapinya. Pak Kiong Leong bertempur sambil berlari-lari di jalanan, terus diburu para prajurit. Sepanjang jalan, entah berapa banyak pula yang direbohkan oleh tongkat bekas gagang sapunya. Mereka yang bersenjata jarak jauh seperti bedil atau panah, tak diberinya kesempatan untuk beraksi, sebab Pak Kiong Leong terus menyusup dekat di antara mereka, tidak membiarkan mereka mengambil jarak yang agak panjang. Bekas jenderal tua itu benar-benar menjadikan dirinya seperti seekor naga di lautan. Sebentar menyelam, sebentar muncul lu untuk mengamuk. Tadi ia bilang kepada inti akan main kucing-kucingan, ternyata lebih tepat disebut naga-nagaan. Tapi, seperti kekang yang dipasang olehnya sendiri, Pak Kiong Leong berusaha tidak membunuh seorang pun dari prajurit-prajurit Heng Chiu itu. Ilmunya yang amat tinggi memungkinkan pengendalian diri macam itu. Maka, biarpun korbannya berceceran di tiap sudut dan lorong, tidak ada di antara mereka yang mati. Kalau cuma benjol-benjol, keseloh atau pingsan, semuanya kebagian. Para prajurit agaknya harus merasa beruntung mendapat lawan seperti ini. Tetapi juga penasaran, masa mereka yang berjumlah ribuan itu tak bisa berkutik terhadap seorang kakek ubanan, yang mestinya tinggal menikmatinya mikan sambil duduk di kursi goyang. Kalau dikejar lenyap, tahu-tahu muncul lagi di tempat lain untuk beraksi. Dicegat sana, muncul lagi di sini. Dijepit di tempat sempit, mengamuk membubarkan pengurungnya sebelum melenyapkan diri. Pak Kiong Leong sendiri kalau mau bisa segera melarikan diri. Tapi sengaja ia berputar-putar untuk mengalihkan perhatian para prajurit dari Inti, agar Inti sendiri menemui hambatan sekecil-kecilnya untuk meloloskan diri. Itulah sebabnya Pak Kiong Leong tidak cepat-cepat menghilang, melainkan seperti sengaja mengajak para prajurit main petak umpet. Kang Bun Hau yang memimpin sendiri operasi itu, merasa amat mendongkol, merasa dipermainkan oleh Pak Kiong Leong. Namun dalam hatinya ia kagum juga melihat ilmu silat maupun taktik jempolan bekas Panglima Jaman Kaisar Hong Hai itu. Dia juga sadar kalau Pak Kiong Leong belum bersungguh-sungguh mengeluarkan semua ilmu silatnya, masih seperti seorang kakek yang bercanda dengan cucu-cucunya yang nakal. Kalau dia benar-benar mengeluarkan ilmunya, kabarnya tangannya bisa mengeluarkan hawa amat panas yang menghanguskan, pikir Kang Bun Hau. Dan kabarnya pula yang bisa menandinginya di seluruh negeri tinggal satu orang, Kim Sengpah masih ada pun Bu Hauwe Sio dari Siaw Lim Si dan Tong Lem Hau dari Hauwe Liong Pang, namun kedua tokoh ini sudah almarhum sekarang. Meskipun begitu, Kang Bun Hauwe tak berani kelihatan kurang bersungguh-sungguh dalam usaha menangkap Pak Kiong Leong. Yang bernafsu menangkap Pak Kiong Leong sebenarnya adalah Leong Ketoh yang masih di Hang Chiu, namun Kang Bun Hauwe yang disuruh. Dan Kang Bun Hauwe tidak berani menolak permintaan Pamanda Kaisar itu. Tengah petak umpet itu berlangsung seru, mendadak terlihat ada kobaran api di kejauhan. Tang Si Utara terbakar teriak beberapa prajurit yang berlari-lari datang dari arah kebakaran. Sebagian prajurit yang harus menangkap Pak Kiong Leong terpaksa ditarik untuk membantu memadamkan api. Namun, beberapa saat kemudian, datang lagi laporan-laporan kepada Kang Bun Hauwe dari beberapa jurusan. Tang Si Selatan terbakar, Tang Si Timur terbakar, Tang Si Barat terbakar, Gudang Perbekalan terbakar. Kang Bun Hauwe kaget mendengarnya kebakaran yang terjadi berturut-turut di tempat-tempat penting itu pasti bukan suatu kebetulan belaka, tapi kesengajaan. Maka sibuklah ia membagi pasukannya ke sana kemari. Ada yang tetap berusaha menangkap Pak Kiong Leong, ada yang harus memadamkan api di berbagai arah, bahkan ada yang harus memperkuat penjagaan di Chong Penghu, di mana Pamanda Kaisar menginap. Kalau sampai Leong ketoh terluka biarpun seujung rambut, hebatlah akibatnya bagi Kang Bun Hauwe. Di pecah-pecahnya pasukan membuat Pak Kiong Leong merasa mengendornya tekanan, dan ia siap untuk menghentikan permayanan itu. Tetapi ia heran, siapa yang telah melepaskan api yang seolah-olah jadi menolongnya secara tidak langsung itu. Cepat ia menerjang, menerobos kepungan para prajurit yang menipis jumlahnya. Dalam sekejap Pak Kiong Leong berhasil lolos, lalu melompat ke atap rumah dan melesat bagaikan seekor burung, ke arah luar kota Heng Chiu. Para prajurit bersenjata bedil dan panah berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya, tapi hasilnya hanyalah menimbulkan kerusakan lebih hebat pada atap rumah-rumah penduduk. Pak Kiong Leong sendiri melesat bagaikan anak panah dan semakin menjauh. Namun mendadak ia merasa di sampingnya ada orang lain yang berlari sama kencangnya dengan dirinya. Pak Kiong Leong terkejut, mengira seorang jagoan tangguh dari pihak musuh telah mengejarnya. Tetapi orang itu tidak menyerangnya, cuma bergerak menjajarinya, seolah mengajak Pak Kiong Leong berlomba dalam ilmu meringankan tubuh saja. Dan alangkah ranya Pak Kiong Leong merasakan betapa orang itu tidak ketinggalan sejengkal pun dari dirinya, menandakan ketinggian ilmunya. Selama ini, Pak Kiong Leong tak lepas dari rasa bangga, terpengaruh oleh sanjungan kaum persilatan yang menyebut hanya ada empat tokoh di lapisan tertinggi dunia persilatan di jaman itu. Pak Kiong Leong sendiri, Kim Seng Pa, Tong Lam Hau, dan Pun Bu Hauwe Sio. Karena Tong Lam Hau dan Pun Bu Hauwe Sio sudah meninggal, maka Pak Kiong Leong merasa tinggal dirinya dan Kim Seng Pa sebagai tokoh puncak dunia persilatan. Bahkan Kam Hui Tsu Jin dari Bu Tong Pai, rasanya juga masih selapis lebih rendah di bawah mereka berdua. Tiba-tiba saja kini di Hang Chiu ia ketemu seorang yang mampu menandinginya, setidak-tidaknya dalam ilmu meringankan tubuh. Lebih mencengangkan lagi ketika melihat tampang dan dandanan orang itu sama sekali tidak istimewa. Bajunya model kampung, tubuhnya kurus, warna rambutnya memberi petunjuk batiwa usianya tidak lebih setengah abad, satu generasi di bawah Pak Kiong Leong. Sayang mukanya tidak terlihat karena ditutupi secari kain kedok. Sambil tetap melayang cepat tanpa mengurangi tenaganya, orang berkedok itu malah masih sempat berkata, Lo Chiang Pwe. Panggilan hormat kepada angkatan yang lebih tua dalam dunia persilatan, tenanglah, pangeran inte sudah aman di luar kota. Siapakah tuan tanya Pak Kiong Leong, sementara dalam hatinya timbul setitik rasa percaya terhadap orang berkedok yang belum dikenalnya itu. Nanti setelah tiba di luar kota, akan ku perkenalkan diriku kepada Lo Chiang Pwe Sahut Si Kedok. Pak Kiong Leong dan orang berkedok itu kemudian lebih terlibat dalam lomba lari yang membuat takjub para prajurit yang melihatnya dari bawah. Para prajurit seolah melihat dua ekor burung merpati jempolan yang sedang diadu cepat terbangnya. Sudah lama Pak Kiong Leong merasa kesepian dalam soal silat, kesepian sendiri di atas tanpa teman bermain yang memadai. Tetapi hari itu tiba-tiba gairahnya timbul, seperti anak-anak mendapatkan mainan baru. Karena itu, sambil tertawa ia berkata, Sobat, hebat sekali ilmu meringankan tubuhmu. Bagaimana kalau kita tidak usah terburu keluar kota, tapi melihat-lihat kota Heng Chiw dulu? Selagi mengucapkan kalimat yang tidak panjang itu, sudah belasan atap rumah yang tinggi rendahnya tidak sama telah mereka lintasi bagaikan kilat. Orang berkedok itu menangkap adanya tantangan dalam ajakan itu. Melihat-lihat kota Heng Chiw yang berarti memperbandingkan ilmu meringankan tubuh. Penyakit kaum persilatan yang tak bisa disembuhkan ialah keinginan membandingkan ilmunya sendiri dengan ilmu orang lain. Orang berkedok itu tertawa sambil menjawab, Sungguh suatu kehormatan bagiku, bersama-sama menikmati kota Heng Chiw dengan locian PWE. Dengan senang hati, locian PWE. Mulailah tamasya dalam kota yang luar biasa itu. Keduanya seolah mampu merubah diri menjadi angin yang berhembus lewat begitu saja di atas atap-atap rumah. Berbelok selicin belut, melambung, melejit, tidak jarang memanjat pagoda-pagoda yang tinggi untuk. Terus meluncur dengan gerak-gerak akrobatik menakjubkan. Para prajurit yang mestinya mengejar, kini malah jadi penonton yang asik. Mereka sekarang tahu diri tak mungkin berhasil menangkap orang-orang selihai itu, maka buat apalagi susah-susah? Lebih enak menonton, mengomentari, menjegoi dan bertaruh. Kota Heng Chiw mendapat hiburan gratis hari itu. Prajurit-prajurit yang disuruh memadamkan api pun jadi lengah dari tugasnya. Ember-ember diletakkan dulu, dan mereka tidak mau kehilangan kesempatan untuk menonton pertandingan luar biasa itu. Pak Kiong Leong dan orang berkedok itu dalam waktu singkat berhasil mengelilingi kota Heng Chiw satu putaran, dalam keadaan tetap sejajar. Tetapi diam-diam Pak Kiong Leong harus mengakui kalah dalam hati. Dalam lari itu, dia berada di lingkaran yang lebih dalam dari lawannya, kalau dihitung-hitung sebenarnya menempuh jarak yang lebih pendek dan seharusnya dapat meninggalkan lawannya. Tapi, toh cuma bisa sejajar, itu berarti lawannya lebih unggul. Alangkah rannya Pak Kiong Leong menjumpai kenyataan itu, juga merasa malu sendiri. Bertahun-tahun ia merasa kesepian di puncak persilatan karena merasa tak ada tandingannya. Dan kini, seorang yang satu generasi di bawahnya telah muncul dengan ilmu yang bukan saja menyamai, bahkan melampauinya. Namun sebagai seorang berdada lapang, tak setitik pun muncul rasa dengki di hatinya, malah ada perasaan gembira. Memang beginilah seharusnya. Kalau tiap generasi dunia persilatan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya, barulah bisa ilmu silat berkembang ke arah kejayaannya. Tapi kebanyakan tokoh-tokoh tua tidak rela digantikan yang muda-muda, takut bergeser, lalu malah menghambat perkembangan orang-orang muda dengan carry yang kadang-kadang kekanak-kanakan. Tak terasa, sampailah kedua pelomba itu ke tembok kota. Bagaimana kalau kita keluar kota sekarang, locian pewe? Baik. Begitu Pak Kiong Leong menjawab setuju, tubuh orang berkedok itu tiba-tiba melambung tinggi ke atas tembok kota. Karena tembok itu terlalu tinggi untuk dilompati sekaligus, di tengah luncurannya, orang berkedok itu membuat gerak berputar sehingga mendapat tambahan tenaga lontaran ke atas. Maka seperti tanpa bobot saja, orang itu pun mendarat ringan di atas dinding kota. Sedangkan Pak Kiong Leong terus meluncur ke depan, seolah hendak menabarak tembok kota, namun setelah dekat dia melompat dan melangkahlah ia di permukaan tembok kota yang tegak lurus itu seolah berjalan di lantai datar saja. Gerakan macam ini sebenarnya terhitung biasa dan gampang dipahami teorinya. Asalkan ada ancang-ancang yang cukup, hampir semua. Pesilat bisa berjalan beberapa langkah di permukaan tembok yang tegak lurus dengan gerakan cepat. Tapi kalau melihat yang dilakukan Pak Kiong Leong, penganut teori itu mungkin akan garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Bukan saja Pak Kiong Leong sanggup melangkah sampai ke puncak yang jaraknya ada puluhan langkah, tapi Pak Kiong Leong juga melakukannya dengan langkah agak perlahan. Itu artinya ancang-ancang tadi cuma basa basi belaka, kini dia melangkah naik tanpa sepenuhnya mengandalkan lari acang-ancang lagi. Para prajurit yang menontonnya tiba-tiba bersorak mengemuruh atau bertepuk tangan. Sebagian lagi cuma melongo sampai mulutnya kemasukan lalat. Sementara kedua pelomba itu sudah menghilang di bagian luar dinding kota Heng Chiu. Ketika sudah belasan Li meninggalkan dinding kota, Pak Kiong Leong dan orang berkedok itu melihat Inpeh berdiri di sebuah tempat belukar yang sepi. Maka Pak Kiong Leong dan orang berkedok itu pun melambatkan lari mereka dan akhirnya berhenti. Sambil mengusap keringatnya, Pak Kiong Leong berkata dengan agak terengah, Tunas-tunas baru telah muncul lu untuk menggantikan pohon-pohon tua yang mulai keropos dimakan umur. Bagus, Sobat, aku mengaku kalah. Inpeh pun kemudian memberi hormat kepada orang berkedok itu. Tadi belum sempat ku ucapkan terima kasih kepadamu, Tuan. Sebab setelah Tuan menolongku, lalu buru-buru masuk kembali ke dalam kota. Sekarang, terimalah rasa terima kasih, Pu. Jadi kau pula yang melepaskan api dalam kota, Sobat tanya Pak Kiong Leong. Kawan-kawanku, sahut orang berkedok itu singkat. Pak Kiong Leong kemudian menagih janji, Sobat, agaknya sekarang tiba saat yang kau janjikan sendiri untuk memperkenalkan dirimu. Orang itu membuka kedoknya, dan muncullah seraut wajah yang kira-kira lebih tua sedikit dari Inteh. Kira-kira 45 tahun, namun wajah dibalik kedok itu sungguh tidak pantas menjadi wajah pendekar, lebih cocok menjadi tampang seorang penderita penyakit panas kelas berat. Kurus, kulitnya kuning pucat, kunis dan jenggotnya jarang-jarang serta serabutan. Hanya sepasang matanya lah yang berkilau cemerlang dan bersorot tajam. Hampir-hampir Pak Kiong Leong dan Inteh tidak percaya bahwa orang ini memiliki ilmu silat yang demikian tinggi, bahkan sampai Pak Kiong Leong pun mengaku kalah. Namaku adalah Kam Hang Tu, kata orang. Itu. Pak Kiong Leong dan Inteh terkejut. Berbareng. Nama itu bukan nama kecil berarti, namun itulah nama seorang pendekar yang amat dihormati di wilayah Kang Lem, sebelah selatan sungai besar. Orang itu membuka kedoknya, dan muncullah seraut wajah yang kira-kira lebih tua sedikit dari Inteh. Kang Lem tai hiap tegas Pak Kiong Leong yang langsung menyebut gelar pendekar kenamaan itu. Ah, sebutan yang diberikan oleh para sahabat itu malah terlalu membebaniku. Aku tidak berani membanggakannya di hadapan locian PWE dan pangeran. Pak Kiong Leong menarik napas, ada sesuatu yang terusik dalam hatinya. Kang Hang Ti adalah sahabat Kaisar Yong Cheng ketika keduanya masih sama-sama muda. Ketika itu Kiasar Yong Cheng masih menyamar sebagai seorang pendekar pengembara di dunia persilatan, dan berhasil bersahabat dengan banyak pendekar kariklem yang dikemudian hari dimanfaatkan sebagai pendukung merebut tahta. Soal inilah yang menjadi pertimbangan Pak Kiong Leong, lebih dari soal tinggi rendahnya ilmu silat Kang Hang Ti. Di masa putra-putra Kaisar Hong Hai berebut tahta dulu, Kang Hang Ti termasuk kubunya pangeran In Cheng, yang berarti menjadi lawan Pak Kiong Leong yang mendukung pangeran Inti. Banyak tahun? Sudah lewat, sekarang entah bagaimana sikap Kang Hang terhadap pemegang tahta? Rasa was-was Pak Kiong Leong timbul, ketika mendengar Kang Hang tiba-tiba berkata, Locian Pwe dan pangeran, pertemuan kita kali ini juga ingin kubunakan sebagai. Saat itulah Inti menukas dengan cepat, harap Kang Hang ketahui, aku sudah bukan bangsawan atau pangeran ataupun apapun lagi, namun sebagai warga biasa seperti orang-orang lain. Maka jangan lagi memanggil aku dengan sebutan pangeran. Kang Hang Ti tercengang mendengar kata-kata itu. Sesaat ia ragu-ragu, benarkah Inti benar-benar telah meninggalkan kedudukannya, yang berarti juga meninggalkan arna perebutan tahta? Atau cuma pura-pura minggir, dan kelakalau melihat kesempatan terbuka lalu terjun kembali? Namun kemudian Kang Hang Ti bertekad, bagaimanapun kedudukan Inti sekarang, pangeran atau bukan, dia tetap harus melepaskan ganjalan hatinya yang telah dipendamnya bertahun-tahun. Baiklah, kau masih pangeran atau sudah bukan pangeran lagi, aku tetap wajib harus minta maaf kepadamu, kata Kang Hang Ti, dan tiba-tiba ia membungkuk hormat dalam-dalam kepada Inti. Inti terkejut. Apa-apaan ini, Kang Hang Hang, dulu karena mataku butat tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, aku telah bersahabat dengan kakak keempatmu, Inceng, yang sekarang menduduki tahta. Karena kepandainya bersandiwara dan menyusun kata-katanya yang bagus, aku pun terjerat ikut dalam komplotannya dan mendukung usahanya merebut tahta. Ah, benar-benar buta aku waktu itu. Dan sekaranglah ku sadari betapa keliru langkahku yang dulu itu. Sambil tersenyum, Inti berkata, Sudahlah, Kang Hang. Dalam kehidupan yang menyediakan banyak pilihan ini, siapa orangnya yang tidak pernah melakukan kesalahan? Seandainya dulu. Aku yang berhasil naik tahta, barangkali karena kelemahan dan kebodohanku, sekarang aku juga sudah mengecewakan banyak orang. Kang Hang Ti menarik napas, beban berat rasa bersalah di dalam hatinya belum terlepas sama sekali. Ijinkan aku menyelesaikan kata-kataku, Inti Hang. Aku dulu bukan sekedar pendukung biasa bagi si licik Inceng, namun pendukung yang membabi buta sehingga berhasil dibujuk ikut serta dalam suatu tindakan curang, yang amat merugikan Inti Hang serta seluruh kekasiran, seluruh pencinta keadilan. Terima kasih telah menonton!